Kekasih Nikita Mirzani, Antonio Dedola terlihat hadir dalam persidangan Nikita pada Senin 5 Desember 2022 kemarin. Antonio Dedola hadir untuk memberikan support kepada Nikita Mirzani. Setelah mengikuti persidangan, Antonio Dedola tampak prihatin kepada kasus Nikita Mirzani. Antonio tampak heran dengan keadilan di Indonesia. Ia mengatakan bahwa Nikita Mirzani bukan pelaku kriminal. Diketahui kasus yang menyeret Nikita Mirzani ini atas dasar laporan dari Dito Mahendra. Dalam sidang sebelumnya, Dito Mahendra mengaku dirugikan oleh Nikita Mirzani sebesar 17,5 juta. Kini Antonio Dedola terlihat pasrah dengan apa yang sudah menimpa kekasihnya itu. Selama sidang, Nikita dan Antonio tak sempat berbincang-bincang. Setelah persidangan selesai, Antonio menemui Nikita Mirzani di rutan. Namun, momen tersebut tak bisa diabadikan. Seperti diketahui, dalam sidang Nikita Mirzani kemarin, eksepsi yang diajukan ibu tiga anak itu ditolak oleh hakim. Namun, Nikita Mirzani mengaku tak kecewa sama sekali atas keputusan hakim tersebut. Justru, ia tetap ingin melanjutkan perkara ini di jalur hukum. Selain itu, Nikita Mirzani juga ingin bertahap muka langsung dengan Dito Mahendra. Lantaran selama ini, Dito Mahendra tak pernah unjuk muka di depan publik. Nikita Mirzani juga menyebut Dito Mahendra selalu meneror dirinya. Namun, Dito Mahendra tak pernah menampakkan wajahnya di depan Nikita Mirzani. Sementara itu, Nikita Mirzani menanggapi penolakan eksepsi ini sebagai hal biasa. Apabila eksepsi diterima oleh hakim, Nikita Mirzani tak bisa bertemu dengan Dito Mahendra. Nikita Mirzani tampak tak sabar ingin bertemu langsung dengan Dito Mahendra. Nikita Mirzani mengaku akan membongkar rahasia Dito Mahendra selama ini. Nikita Mirzani, Nikita Mirzani. Apabila dia yang penting, ya, apa yang penting untuk kamu? Apa yang penting dia ini untuk saya? Betul, dia dalam segi dia untuk saya. 塔 yang paling penting. Dia adalah benar-benar yang saya kewangan. Dia sangat baik, dan terhadap masalah. untuk semua orang, jadi saya berpikir sebab dia mengenai krimi, kamu tahu? atau dia tidak Do you think it is unfair for Nikita? Ya, i think so If I would compare this case in Germany, this would never happen This would never happen in Germany That's why I am surprised that this can happen actually in this world That someone goes to jail for actually no reason